Saya ke sini ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Terima kasih telah menonton! Saya, itu sudah mengarah ke utara dan sekarang sudah tidak ada lagi di ZEI kita. Demikian juga berdasarkan pantauan PADMAR kita, baik PADMAR Angkatan Laut maupun PADMAR milik TNI, kita sudah melihat bahwa mereka juga sudah mengarah ke arah utara. Dalam hal ini menjauh dari ZEI kita. Presiden Jokowi mengunjungi ke Pulau Anantuna pada Rabu 8 Januari 2020. Kunjungan orang nomor satu di Indonesia ini tampaknya memberi efek bagi kapal ikan asing asal Cina yang merangsak masuk ke zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di Natuna. Kapusmen TNI Mai Jain TNI Sisriadi mengungkapkan berdasarkan pantauan udara kapal-kapal tersebut sudah keluar dari perairan Natuna. Artinya kapal-kapal Cina yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEI Indonesia pasca kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Natuna. Kehadiran Presiden Jokowi memberi pesan kuat terhadap negeri tirai bambu ini. Menurutnya kehadiran Presiden Jokowi dibaca dengan cermat oleh Beijing atau Cina. Dan kapal-kapal nelayan yang di backup oleh kapal Coast Guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah sudah meninggalkan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Diketahui Presiden Jokowi-Dodo meninjau langsung situasi di perairan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluhan, Rio. Di tengah panasnya hubungan Indonesia-Cina atas klaim sepihak yang dilontarkan Cina. Dalam kunjungan tersebut, beliau memastikan ada penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Kenal tidak demikian, TNI masih mengencangkan kekuatan di Natuna. Operasi laut dan udara pun lebih diintensifkan. Dalam sehari, TNI mengupayakan 1-2 flight. Satu flight berisi 4 pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Sementara untuk operasi laut, 8 KRI TNI Angkatan Laut sudah berada di Natuna untuk mendukung operasi tersebut. Formasi tempur ini akan tetap berada di Natuna hingga situasi normal.